Puncak gunung Taisan yang menjulang tinggi di angkasa tertutup awan putih tebal yang bergumpal-gumpal mengelilingi puncak. Hampir selalu puncak Taisan tertutup awan, kecuali pada musim panas, sekali waktu ada kalanya puncak Taisan yang meruncing itu tampak dari bawah. Keadaan inilah yang menimbulkan dongeng di kalangan penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung, bahwa puncak Taisan merupakan anak tangga menuju ke sorga. Dan bahwa hanya para dewa dan manusia setengah dewa saja yang dapat mendatangi puncak Taisan. Dongeng atau kepercayaan tentang hal kedua ini tidaklah terlalu berlebihan kalau diingat bahwa penduduk pegunungan amatlah tebal kepercayaannya akan para dewa yang menguasai seluruh permukaan bumi. Harus diingat pula akan keadaan puncak itu sendiri. Terlalu tinggi, terlalu sukar jalan mendaki puncak, terlalu dingin sehingga manusia biasa tak mungkin akan dapat mendaki puncak. Terlalu banyak bahayanya. Binatang buas, jalan yang amat licin, jurang-jurang yang curam, daerah-daerah yang mengeluarkan gas, dan hawa dingin yang membekukan darah dalam badan. Memang tak mungkin bagi manusia-manusia biasa, namun mungkin saja bagi manusia-manusia luar biasa, yaitu manusia-manusia yang memiliki kepandayan tinggi dan memiliki tubuh terlatih, yang kuat menghadapi semua tekanan, kuat pula mengatasi semua rintangan. Betapapun juga, puncak taisan tetap jarang sekali dikunjungi orang pandai, karena selain perjalanan itu amat berbahaya, juga tanpa keperluan yang amat penting, apakah yang dicari di tempat sunyi itu? Pagi hari itu amat cerah. Awan putih yang berkelompok di sekitar puncak tampak berkilauan seperti perak digosok, matahari membobol benteng halimun lembak, mencairkan segala kebekuan dan menghias ujung-ujung daun dengan mutiara-mutiara air rembun berkilauan seperti hiasan anting-anting pada telinga darah jelita. Burung-burung berkicau menyambut hari yang amat indah itu, dan segala yang berada di permukaan bumi seakan bergembira ria. Apakah gerangan yang menyebabkan suasana gembira dan indah ini? Tidak mengherankan. Musim semi-tiba, pagi hari itu adalah permulaan dari tahun yang baru. Musim yang tepat sekali untuk memulai segala sesuatu dengan awalan-awalan yang sama sekali baru. Buang yang lama-lama dan yang buruk-buruk, mulai dengan yang baru-baru dan yang indah-indah. Setidaknya, demikianlah harapan dan renungan setiap insan pada setiap tahun baru. Semenjak pagi hari para penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung sudah sibuk berpesta, bergembira ria merayakan hari tahun baru. Pakaian-pakaian simpanan dikeluarkan dari peti pakaian, setahun sekali menghias tubuh, yang muda menghormat yang tua, yang muda minta maaf, yang tua memaafkan. Saling memaafkan, gembira tertawa, hilang dengki, lenyap benci. Alangkah edahnya dunia, alangkah nikmatnya hidup. Serombongan orang bergerak cepat mendaki puncak taisan, amat cepat gerak geriknya, amat ringan langkah kakinya. Kalau saja para penduduk tidak sedang bersukaria dan sempat menyaksikan gerak gerik lima orang yang bagaikan serombongan kera besar melompat ke sana kemari, menyelinap di antara batu-batu besar dan pohon-pohon mendaki puncak, tentu akan makin tebal kepercayaan mereka bahwa inilah serombongan dewa atau manusia setengah dewa yang mendaki puncak itu untuk bertahun baru di sana. Rombongan itu adalah para tosu dari Kunlun Pai, termasuk tokoh-tokoh tingkat 2 dan 3 di Kunlun Pai, maka tidaklah mengherankan apabila mereka berlima sepandai itu mendaki puncak taisan. Tiba-tiba pemimpin rombongan, Angkun Tojin mengangkat tangan memberi isyarat dan seketika lima orang itu berhenti, diam tak bergerak seperti patung-patung dewa penghias gunung. Mereka semua telah mendengar suara yang halus itu. Suara nyanyian yang halus seperti bisikan angin lalu, bercampur dan menyelinap di antara desir angin mempermainkan daun dan dendang anak sungai di dasar jurang. Namun kata-katanya jelas dapat tertangkap pendengaran telinga-telinga yang terlatih itu. Segala sesuatu yang menimpa diri pribadi adalah akibat daripada pikiran sendiri. Pikiran kotor yang mendorong ucapan dan perbuatan selalu dilikuti sakit dan penderitaan seperti roda kereta mengikuti jejak sapi penariknya. Pikiran bersih yang mendorong ucapan dan perbuatan selalu diikuti kepuasan dan kebahagiaan seperti bayangan yang tak pernah berpisah daripadanya. Ang Tojin melambaikan tangan dan lima orang tosu itu melanjutkan perjalanan mereka. Di wajah-wajah tua itu timbul semangat baru, timbul harapan dan kegembiraan. T.W.A. Suheng, kakak seperguruan pertama, apakah itu suara beliau tanya Tosu termuda, usianya belum 50 tahun, bertah hilalat di ujung hidung. Koma SSSS TTTTT Angkun Tojin menyuruh adik seperguruan termuda itu diam. Mereka melanjutkan pendakian dan tak seorang pun berani bertanya lagi. Sambil memergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang khas Kunlun Pai, yaitu ilmu lari cepat tengpeng Tosui, injak rumput seperti air. Langkah kaki mereka dalam berlarian itu pendek-pendek namun cepat dan ginkang mereka begitu hebat sehingga seakan-akan rumput yang terinjak kaki mereka tak sempat terbah saking cepatnya kaki yang bergerak. Sementara itu suara nyanyian terdengar terus, halus lembut menusuk anak telinga. Dia menyiksaku, dia memukulku, dia mengalahkan aku, dia merampokku. Pikiran seperti ini menimbulkan benci tiada habisnya. Memang pikiran ini berarti melenyapkan kebencian, karena benci takkan hapus oleh benci pula, melainkan musnah oleh kasih. Ang Kun Tojin mengerutkan keningnya. Dia adalah seorang Tosu, pendeta agama Tung, yang dalam pengetahuannya tentang agama Tung, juga sebagai orang kedua dari Kunlun Pai dan seorang yang tekun mempelajari filsafat agama, ia mengenal kata-kata dalam nyanyian itu. Itulah pelajaran dari agama Buddha, merupakan baik-baik pertama daripada pelajaran dalam kitab Dhammapada. Ia pernah mendengar bahwa beliau adalah seorang yang menganut agama Tung, mengapa sekarang menyanyikan pelajaran berupa syair agama Buddha? Apakah bukan beliau yang bernyanyi itu? Seorang Hoshio, pendeta Buddha, yang berada di puncak? Mudah-mudahan begitu karena bagi Ang Kun Tojin, jauh lebih baik dan menimbulkan harapan apabila beliau itu seorang yang beragama Tung. Di pertengahan puncak mereka berhenti lagi. Dengan penuh kekaguman mereka memandang ke bawah. Awan putih berombak-ombak seperti lautan susu di bawah kaki mereka. Puncak-puncak gunung lain tersembul keluar seperti pulau-pulau runcin atau seperti gunung-gunung kecil. Indah bukan main, mendatangkan rasa seakan-akan mereka telah berada di kahyangan, tempat tinggal para dewa dan makhluk halus, bukan tempat manusia, menimbulkan kepercayaan bahwa mereka makin dekat dengan Tuhan. Memang, siapa dapat merasakan ketenangan dan ketenteraman, selalu akan merasa dekat dengan Tuhan. Perjalanan dilanjutkan mendaki puncak. Tidak sesukar tadi, bahkan bumi yang mereka injak ditelami rumput-rumput hijau segar sehalus beludru. Akan tetapi setiba mereka di puncak yang dikelilingi batu-batu putih berjajar seperti menara, di tanah datar yang halus itu mereka mendapat kenyataan bahwa dua rombongan orang telah berada di situ mendahului mereka. Hahaha, kalian terlambat, sahabat-sahabat kunlun pai? Siapa terlambat takkan dapat, bukankah begitu kata peribahasa, Angkun Toyu Tegur seorang laki-laki pendek gendut berusia enam puluhan, berpakaian sebagai petani sederhana dengan kepala dilindungi caping lebar. Di belakang si gendut ini berdiri enam orang petani lain, kesemuanya sudah lima puluh lewat usianya, sikap mereka sederhana seperti pakaian mereka, namun jelas tampak kegagahan pada pandang mati mereka. Siancai, Siancai, Angkun Tojin mengucapkan puja-puja sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada memberi hormat, diikuti oleh empat orang adik seperguruannya. Tidak dinyana sahabat Kok Bin Cu dari Hoa San Pai sudah hadir. Selamat musim semi, si cu, orang gagah. Hahaha, selamat, selamat, Toyu. Semoga kalian panjang usia, penuh bahagia dan makin subur makmur dan kokoh kuat, si gendut yang bernama Kok Bin Cu dan menjadi murid kepala Hoa San Pai itu balas memberi hormat, diturut oleh enam orang adik seperguruannya. Juga Pinto, saya, bersaudara mengaturkan selamat kepada Leng Lo Suhu dan para Suhu dari Butong Pai, kata pula Angkun Tojin sambil memberi hormat kepada rombongan kedua yang di sebelah kiri. Rombongan ini terdiri dari empat orang Hoa Suhu berkepala gundul yang bersikap pendiam dan dingin. Mereka dipimpin oleh seorang Hoa Suhu tua, usianya sekitar 70 tahun, bertubuh tinggi tegap dan kelihatan masih kuat, jubahnya berwarna kuning, tanda bahwa dia adalah seorang Hoa Suhu yang sudah mencapai tingkat tinggi. Memang sesungguhnya Leng Lo Hoa Suhu adalah murid kepala dan menjadi orang kedua dari Butong Pai. Selain ilmu silatnya amat tinggi, juga pengetahuannya tentang agama Buddha amat mendalam. Omi Tohut, Leng Lo Hoa Suhu cepat membalas penghormatan rombongan kunlun Pai ini, diturut oleh tiga orang adik seperguruannya. Para saudara Toyu dari kunlun Pai amat ramah, semoga dilimpahi berkah oleh Seng Buddha. Murid kepala Hoa San Pai yang bertubuh pendek gendut itu adalah seorang tua yang gembira sikapnya, suka berkelakar dan ia memandang dunia ini dari sudut yang mengembirakan. Berbeda dengan rombongan-rombongan kunlun dan Butong, yang bersikap serius dan pendiam sehingga keadaan di situ menjadi kaku dan dingin. Mungkin hal ini adalah karena kedua golongan ini telah menjadi pendeta sehingga mereka pun harus menyesuaikan sikap sebagaimana layaknya para pendeta, yaitu alim dan suci. Murid-murid Hoa San Pai adalah penganut agama Tsepula, akan tetapi mereka bukanlah Tosu, bukan pendeta agama ini, Melainkan penganut biasa dan hidup mereka sehari-hari adalah sebagai petani. Melihat keadaan yang kaku dan dingin, Kok Bin Chu tertawa keras dan berkata, Wah, tiga rombongan wakil partai perselatan terbesar di dunia tanpa sengaja telah berkumpul di sini. Kiranya dengan maksud yang sama pula, yaitu hendak bertemu dan mohon petunjuk dari Sian Su, Guru Sakti, Bukankah begitu Angkun Toyu dan Leng Loh Suhu? Pin Cheng, saya, bersaudara memang hendak menghadap Bu Kek Sian Su yang mulia dan mohon belas kasihannya, Jawab murid kepala Bu Tong Pai dengan suara merendah, sebagai seorang hwasyo tidak malu-malu untuk minta-minta. Karena beliau seorang pendeta Tsu, sudah selayaknya kalau kami datang mohon diberi penerangan, Jawab Angkun Tojin dengan angkuh. Belum tentu beliau seorang Tsu, tadi Pin Cheng mendengar beliau menyanyikan syair kitab Dhamma Pada, Bukankah itu membuktikan bahwa Bu Kek Sian Su adalah seorang pendeta Buddha golongan kami bentah Leng Loh Suhu dengan suaranya yang berat dan lambat. Mendengar ini diam-diam para anak murid Kun Lumpai menjadi kaget, kagum dan juga khawatir. Nyanyian itu terdengar oleh mereka di lereng, masih amat jauh dari tempat ini, akan tetapi ternyata mereka yang berada di puncak ini juga mendengarnya. Bukan main. Penggunaan tenaga mujijat hikang yang disalurkan pada suara nyanyian itu benar-benar sudah mencapai tingkat sempurna. Mereka khawatir karena kalau betul-betul Bu Kek Sian Su seorang penganut agama Buddha, tentu saja tipis harapan bagi mereka untuk bersaing dengan para huwasyu itu. Hahaha, Jiwilo Chiam Pua, dua pendekar tua, harap jangan salah duga dan menarik Sian Su pada golongan masing-masing. Biarpun saya sendiri, seperti juga sahabat semua, selama hidup belum pernah bertemu muka dengan Bu Kek Sian Su, namun sudah banyak saya mendengar tentang orang tua sakti itu. Beliau mengakui semua agama, seperti sifat para dewa yang melindungi semua manusia tanpa pilih bulu. Tentu beliau seorang yang amat adil. Dan mengingat bahwa kami datang lebih dulu, yang pertama di tempat ini, sepatutnya kami yang mendapat perhatian lebih dulu. Siapa cepat dia dapat, bukan? Angkun Tojin melangkah maju dan membantah, si cu dan saudara-saudara dari Hoasan bukanlah orang-orang yang mencari kesempurnaan batin, melainkan jasmaniah, hidup sebagai petani-petani yang bahagia. Ilmu silat Loasan Pai juga sudah tersohor di kolong langit. Untuk apa pula mohon petunjuk Sian Su? Tentu bukan untuk urusan kebatinan. Akan tetapi kalau hendak mohon petunjuk tentang ilmu silat, untuk apakah pula? Pekerjaan petani tidak membutuhkan ilmu silat terlalu tinggi. Ucapan Toyu benar, sambung Leng Lohwasyu. Bagi pendekta-pendekta seperti kami dan para Tosu Kun Lun, tentu saja amat membutuhkan petunjuk tentang kebatinan dari Sian Su. Akan tetapi para Sian Su, orang gagah, dari Hoasan tak mungkin hendak minta petunjuk tentang kerohanian. Kalau mereka hendak minta petunjuk tentang ilmu silat, Pin Cheng, saya, kira Sian Su juga akan memberi petunjuk jika melihat bahwa ilmu silat Loasan Pai masih amat rendah. Ucapan ini biarpun terdengar membela namun mengandung sindiran yang memandang rendah tingkat ilmu silat Loasan Pai. Memang Hwasyu murid kepala Butong Pai ini berwatak keras dan kaku, juga tidak biasa menyembunyikan apa yang dipikirnya. Leng Lo Suhu benar-benar memandang rendah kami dari Hoasan Pai tiba-tiba orang kelima dari Hoasan Pai membentak sambil melompat maju. Dia adalah Kok Cheng Chu, seorang yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan dengan sepasang metel, tajam bersinar-sinar, usianya sekitar 30 tahun, sama sekali tidak memandang rendah, bantah Leng Lo Hwasyu. Hanya Pin Cheng seringkali mendengar bahwa Hoasan Pai mengutamakan tenaga luar dan penggunaan kaki tangan dalam ilmu silat, tidak begitu mementingkan kekuatan dalam. Padahal Bu Kek Sian Suh adalah seorang ahli kebatinan dan tentu saja petunjuknya akan berhubungan erat dengan kebatinan, maka tidak akan cocok dengan Sik Chu sekalian. Tidak memandang rendah akan tetapi sama sekali tidak menghargai kepandayan lain orang. Sama saja. Leng Lo Suhu, kami dari Hoasan Pai memang masih rendah pengetahuan, tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan apalagi disombongkan. Akan tetapi, saya akan merasa taklu kalau seorang di antara para Lo Suhu dari Bu Tong Pai dapat melebih apa yang akan saya perlihatkan. Kok Cheng Chu yang masih berdarah panas dan tidak tahan mendengar partainya dipandang ringan segera melangkah lebar mendekati sebuah batu gunung yang berwarna putih. Batu ini sebesar perut kebau, beratnya tidak kurang dari 500 kati. Seperempat bagian dari batu ini terpendam dalam tanah, kokoh kuat dan untuk mencabutnya keluar kiranya dibutuhkan sedikitnya tenaga seribu kati. Kok Cheng Chu memasang kuda-kuda di dekat batu, kedua tangannya merangkul dari kanan-kiri, lalu dengan sebuah teriakan keras yang mengerahkan tenaga menjebol dan, batu itu terangkat ke atas terus diangkat ke atas kepalanya. Otot-otot kedua lengannya tersembul keluar, lehernya mendadak menjadi besar, namun wajahnya yang tampan itu tidak berubah, tetap tenang dan tersenyum. Pihak Bu Tong Pai dan Kun Lun Pai memandang kagum. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi mereka maklum bahwa bukanlah hal yang mudah dilakukan untuk mengangkat batu seberat itu hanya dengan mengandalkan tenaga luar. Selain membutuhkan latihan tekun dan lama, juga harus memiliki bakat alam, yaitu tenaga yang besar dan hal ini hanya dapat dimiliki oleh seorang laki-laki yang selama hidup tetap membujang. Melihat keadaan wajah Kok Cheng Chu, terang bahwa jago Hoa San Pai ini biarpun usianya sudah 30 tahun lebih, ternyata dia masih bujang, jejak katulan. Tenaga gua kang, tenaga luar, si Chu hebat sekali, pin ceng kagum kata Leng Lo Suhu dengan sejujurnya. Akan tetapi hal ini memanaskan perut Leng Hai Hoa San Pai, murid keempat dari Bu Tong Pai. Biarpun usianya sudah 60 tahun, Hoa San Pai keempat dari Bu Tong Pai ini wataknya keras dan tidak mau kalah. Ia segera melompat maju mendekati Kok Cheng Chu dan berkata nyaring. Main-main dengan batu mati ini apa sih hanehnya? Si Chu, kalau kau sudah lelah dan bosan, boleh operkan batu itu pada pin ceng. Tadinya Kok Cheng Chu merasa bangga akan pujian murid tertua Bu Tong Pai, akan tetapi melihat dan mendengar sikap dan kata-kata Hoa San Pai keempat ini, diam-diam ia merasa penasaran juga kaget. Apakah Hoa San Pai yang kurus kering ini dapat mempergunakan tenaga seperti dia? Ia berseru keras dan kedua lengannya bergerak ke bawah lalu ke atas, melontarkan batu besar itu kepada Leng Hai Hoa San Pai sambil berseru. Lo Suhu terimalah. Batu berat itu meluncur ke arah Hoa San Pai, kalau menimpa kepala tentu akan remuk. Namun dengan tenang Hoa San Pai ini menggerakkan kedua tangannya, menerima batu itu dengan gerakan indah. Kiranya ia telah menggunakan gerakan dewa menyambut mustika. Begitu kedua telapak tangannya menempel pada batu, ia meminjam tenaga lontaran tadi, dan terus mengayun batu ke bawah, ke atas lagi, dan melontarkannya ke atas, diterima lagi, diayun dan dilontarkan lagi ke atas sampai lima kali. Ketika untuk kelima kalinya batu itu menimpa turun, ia menggunakan gerakan menyabet dengan kedua tangan miring. Batu itu melenceng ke samping, terbanting ke atas tanah sampai amblas hampir setengahnya. Inilah gerak pukulan-pukul roboh Gunung Hitam, sebuah jurus ilmu silat Butong Pai yang lihai. Terdengar tepuk tangan memuji dari para tosu Kunlun Pai. Siancai, Siancai, ilmu pukulan Butong Pai benar-benar hebat seru Angkun Tojin. Akan tetapi Peksin Tojin, murid kelima Kunlun Pai yang bertahilalat pada ujung hidungnya menjadi penasaran melihat betapa dua orang dari rombongan Hoa San Pai dan Butong Pai. Seakan-akan mendemonstrasikan kepandayan. Kalau dari pihak Kunlun Pai tidak ada yang bergerak, jangan-jangan pihaknya akan dipandang rendah. Ia melangkah maju mendekati batu itu, lalu berkata, Siancai, batu terbanting keras jangan-jangan banyak cacing yang akan tertimpar muk, kaki kanannya bergerak mencongkel dan batu itu menggelinding keluar dari dalam tanah, sampai lima kaki lebih jauhnya. Gerakan ini saja membuktikan betapa lihainya para Tosu Kunlun Pai. Yang paling berangasan di antara semua orang adalah Kok Cheng Chu. Ia mengeluarkan suara ejekan dari hidungnya, hem, semua memamerkan tenaga dalam yang mengandalkan tenaga pinjaman, bukan tenaga asli dari otot dan urat. Biarpun kami dari Hoa San Pai hanya melatih otot untuk memperkuat tubuh, namun permainan luwekang, tenaga dalam, seperti itu juga bukan ha aneh. Ia tidak melakukan tantangan, namun kata-katanya ini jelas mengangkat kelolongan sendiri dan tidak memandang tinggi dua rombongan lain. Juga ia berdiri dengan dada terangkat, kedua kakinya memasang kuda-kuda dengan sikap seolah-olah ia siap menghadapi siapa saja yang berani melawannya. Tentu saja sikap ini memanaskan hati pihak Kunlun Pai dan Butong Pai, apalagi pihak Butong Pai. Kalau saja Angkun Tojin dan Lenglo Hoa Sio tidak memberi isyarat dengan pandang mata, tentu ada Tosu Kunlun dan Hoa Sio Butong yang melompat maju untuk menghadapi Kok Cheng Chu. Pada saat itu terdengar suara tertawa nyaring dan merdu. Semua orang menjadi kaget, memandang ke kanan-kiri, namun tidak tampak seorang pun manusia. Padahal jelas sekali tadi terdengar suara ketawa seorang wanita, terdengar dekat sekali, bahkan suara pernafasan di antara kekeh tawa itu dapat mereka dengar. Omi Tohut Lenglo Hoa Sio mengeluarkan suara sambil merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Si Chu mengeluarkan sikap menantang, membikin marah Dewi penjaga gunung. Kita datang untuk mohon pelajaran kebatinan kepada Buk Kek Sian Su, sedangkan saudara-saudara dari Hoa Sampai memperlihatkan kekerasan, sungguh lucu sehingga ditertawakan oleh segala makhluk halus, kata pula Angkun Tojin, namun damdiam ia merasa gelisah karena ia dapat menduga bahwa yang mengeluarkan suara ketawa itu sudah pasti seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Terang bukan Buk Kek Sian Su, juga bukan yang bernyanyi tadi, karena suara ketawa ini adalah suara wanita. Kami orang-orang Hoa Sampai tidak takut terhadap segala siluman Kok Cheng Chu berkata keras sambil melirik ke kanan-kiri. Sute, jangan bicara begitu, Kok Bin Chu mencela adik seperguruan yang berangasan itu. Akan tetapi suaranya terhenti ketika tiba-tiba pada saat itu terdengar lagi suara ketawa dan kini tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang wanita yang amat cantik. Dia datang begitu saja seperti muncul dari dalam bumi, tidak tampak datangnya, tahu-tahu sudah berdiri di depan Kok Cheng Chu sambil tertawa terkekeh-kekeh, bibirnya yang merah dan lembut itu terbuka, tampak dua deretan gigi yang putih seperti mutiara berbaris. 14 orang itu memandang dengan metel, terbelalat. Sungguh seorang wanita yang amat cantik, dilihat dari wajahnya yang sedar berseri itu agaknya belum 25 tahun usianya, namun sikap dan gerak-geriknya membayangkan kepribadian yang kuat dan berwibawa, tenang dan tabah, sikap masak seorang tokoh besar. Pakainya dari sutera tipis berwarna putih sehingga terbayang baju dalam yang berwarna merah muda. Sepasang kakinya tertutup sepatu kulit mengkilap berwarna hitam. Yang menarik hati dan mengerikan adalah rambutnya. Rambut hitam gemuk, panjang sampai hampir menyentuh tanah di belakangnya, sebagian lagi terurai ke depan dari kanan-kiri leharnya. Tubuhnya padat berisi, kulit leher, tangan dan mukanya halus dan putih seperti salju. Wanita yang cantik jelita, bersinar mati bengis, dengan mulut yang tampaknya selalu mengejek dan diselubungi sesuatu yang aneh mengerikan. Begitu ia muncul, tercium bau harum seperti taman bunga. Hai hai hik, kiranya jejaka tampan yang mengeluarkan tantangan. Wah, untungku hari ini. Orang muda yang penuh tenaga dan hawa murni, kau dari golongan mana? Kok cengcu biarpun sudah berusia 30 tahun lebih, namun tak pernah berdekatan dengan wanita. Memang ia tidak suka akan wanita dan sudah bersumpah akan tetap membujang seumur hidup. Kini ia menjadi marah sekali menghadapi wanita cantik aneh yang sikapnya sombong, ketawanya terbuka tanpa mengenal sopan dan susila ini. Wanita tak bersopan. Aku tidak suka bicara denganmu, akan tetapi kalau kau ingin tahu, aku kok cengcu murid kelima dari Hoa San Pai. Sudahlah, pergi jangan menambah muak dengan ketawa-ketawa seperti seluman. Hai hai hik, jejaka murni, nyalinya kuat. Bagus, bagus, kebetulan sekali. Eh, kok cengcu, ku lihat tadi kau mengangkat batu kecil ini, entah apa kau kuat menerima lemparan dariku? Tanpa menanti jawaban, wanita ini menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang indah dan panjang itu bergerak seperti hidup ke arah batu gunung putih di dekatnya yang tadi dipakai main-main oleh orang-orang sakti itu. Begitu cepat gerakannya dan tahu-tahu batu itu telah terlempar ke arah kok cengcu. Benar-benar membuat semua orang bengong terlongong. Bagaimana rambut indah panjang itu dapat dipergunakan untuk mengangkat dan melempar batu yang beratnya 500 kartu lebih? Akan tetapi kok cengcu tidak sempat berheran. Melihat datangnya batu ke arah kepalanya, ia cepat menggerakkan kedua lengan, menangkap batu itu dan mengerahkan tenaganya, melemparkan batu itu kembali kepada wanita tadi sambil berseru membentak, siluman jahat, terimalah kembali. Lemparan kok cengcu dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, akan hebat sekali akibatnya kalau wanita itu tertimpa. Agaknya wanita aneh ini tidak mempedulikan datangnya batu, ia hanya mengangkat lengan kiri menangkis. Terdengar suara keras dan batu itu terlempar ke kiri, pecah menjadi dua. Kejadian ini benar-benar membuat semua orang terkejut, dan sekaligus maklumlah mereka bahwa wanita ini ternyata memiliki kepandayan yang amat luar biasa. Juga kok cengcu sadar akan hal ini, namun penyesalannya terlambat. Sambil terkike-kike ketawa wanita itu kembali menggerakkan kepalanya dan kini rambutnya terurai meluncur ke depan dan dilain saat kedua pergelangan lengan dan leher kok cengcu sudah terlibat rambut. Betapapun murid kelima dari Hoa Santai ini mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, usahanya sia-sia seakan-akan seekor lalat yang berusaha melepaskan diri dari sarang laba-laba, meronta-ronta tanpa hasil, malah rambut-rambut itu makin nerat mengikat tangan dan mencekik leher. Hai hai hik, berontaklah, makin keras makin baik agar darahmu berjalan lebih kencang sambil terkepeh wanita itu kembali menggerakkan kepalanya. Tubuh kok cengcu tersentak ke depan, berputar dan tak dapat dicegah lagi mendekati wanita itu. Tiba-tiba wajah wanita cantik itu menjadi beringas, matanya bersinar-sinar, mulutnya terbuka dan, cepat sekali mulutnya mendekati tengkuk leher kok cengcu lalu menggigitnya, terus menghisap. Kok cengcu mengeluarkan jerit mengerikan, mukanya menjadi pucat kehijauan dan beberapa detik kemudian nyawanya telah melayang meninggalkan badannya. Siluman keji Kok bincu dan tiga orang adik seperguruannya bergerak maju menerjang wanita itu. Akan tetapi mereka terhuyung mundur dan tubuh kok cengcu yang sudah dingin terlempar ke arah mereka, diiringi suara ketawa wanita itu. Melihat keadaan kok cengcu yang sudah menjadi mayat, kok bincu cepat menyambar dan memeluk adik termuda ini dengan penuh kesedihan. Adapun tiga orang adik seperguruannya yang lain berdiri dengan sikap siap, namun ragu-ragu untuk menerjang tanpa perintah kok bincu. Mereka maklum akan kelihayan wanita siluman ini dan menjadi gentar juga. Cuh Cuh terdengar suara orang meludah dan lenghai, murid keempat butong pai menyumpah-nyumpah karena mukanya terkena ludah kental yang tak diketahui dari mana datangnya. Hohoh, siang emu sini jangan berpesta seorang diri suara laki-laki seperti tambur bobrok ini terdengar dan sekaligus tampak orangnya. Seorang berpakaian pengemis, sudah tua dan bongkok, mukanya pucat seperti mayat. Rambutnya panjang sampai ke pundak, awut-awutan dan riap-riapan kotor. Metu kirinya buta, metu kanannya lebar membelalak. Pakainya kotor dan penuh tambalan, hanya sepasang sepatunya masih baru. Ia memegang sebatang tongkat butut, berdiri di situ dengan punggung agak bongkok. Dilihat sepintas lalu, ia hanya seorang pengemis kotor biasa saja, malah seorang pengemis yang tidak normal, setengah gila. Hal itu tampak pada mukanya yang mengerikan, apalagi mulutnya yang lebar dan selalu sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah gigi besar, gigi yang hanya satu-satunya dalam mulut tua. Kembali ia meludah, cuh-cuh-cuh ke kanan-kiri, menjijikan sekali. Melihat ini, Lengli Hwesyo marah, orang tua jorok, kotor, kaukah yang meludahi pinceng tadi? Ho-ho-haha, aku memang suka meludah, biasa meludahi anjing korengan dan kucing kudisan. Lebih suka lagi meludahi keledai gundul, cuh-cuh mukanya menghadap ke bawah dan ia meludah ke bawah. Akan tetapi anehnya, dua kali meludah, dua kali mukaleng Hai Hwesyo yang berada di sebelah kanannya dalam jarak 3 meter itu terkena sambaran ludah kental yang sebagian memasuki lubang hidungnya. Entah bagaimana ludah itu bisa terbang menyeleweng dan miring. Kakek pengemis itu berjingkrak kegirangan, bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa. Ha-ho-ho, bagus sekali. Keledai butong memang baik menjadi tempolong ludah. Jahanam Hinaleng Hai Hwesyo mana dapat menahan kesabarannya? Dengan kemarahan meluap-luap ia sudah mencabut pedangnya dan menerjang pengemis itu. Ho-ho-hah, untung besar hari ini bisa meludahi mampus keledai butong. Tiba-tiba terdengar suara keras dan pedang di tangan Leng Hai Hwesyo sudah terlempar jauh, menimpa batu gunung dan patah menjadi dua. Kemudian kakek pengemis itu meludah terus dan tiap kali meludah, Leng Hai Hwesyo berseru kesakitan. Hujan ludah itu mengenai tubuhnya, akan tetapi tidak hanya membuat kotor seperti tadi, kini terasa seperti pukulan-pukulan keras yang tepat mengenai jalan darah di tubuhnya. Tiap kali kakek itu meludah dan mengenai tubuhnya, ia berteriak mengaduh, kemudian ia menggulingkan tubuh untuk menghindarkan diri. Namun kakek itu terus meludah, bahkan agaknya makin keras karena kini tubuh Leng Hai Hwesyo bergulingan seperti seekor cacing terkena abu panas dan dari pelinga dan hidungnya keluar darah segar. Pengemis keji, lepaskan sute kami Leng Lo Hwesyo dan dua orang adik seperguruannya cepat mencabut pedang dan menerjang pengemis itu. Akan tetapi pengemis itu mengangkat tongkatnya, sekaligus tiga batang pedang itu tertangkis dan terpental. Sungguh pun tiga orang Hwesyo kosen itu tidak sampai melepaskan pedang masing-masing, namun mereka merasakan telapak tangan mereka sakit dan panas. Terkejutlah mereka. Butong Pai terkenal dengan ilmu pedang yang digerakan dengan tenaga luak tang, kuat bukan main. Akan tetapi sekarang sekali tangkis saja kakek ini dapat membuat pedang mereka terpental. Padahal mereka adalah orang-orang yang menduduki tingkat dua, tiga, dan empat di Butong Pai, yang paling melihai di bawah Suhau, guru, mereka. Sementara itu, kakek itu terus meludahi tubuh Leng Hai Hwesyo yang kini sudah tak dapat bersambat atau bergerak lagi. Hebatnya, kepala yang gundul itu kini bolong-bolong dan dari situ keluar darah bercampur otak. Hwesyo keempat ini sudah tewas. Mana orang Kunlun? Mana tosu-tosu bau dari Kunlun tiba-tiba terdengar suara dan kali ini suara itu terdengar dari bawah. Terlalu hebat peristiwa yang terjadi berturut-turut itu, dan para tosu Kunlun Pai masih tercengang dan ngeri menyaksikan kematian seorang anggauta rombongan Hoasan Pai dan seorang Hwesyo Bu Tong Pai. Sekarang mendengar bentakan dari bawah tanah ini, mereka seketika menjadi pucat dan cepat memandang ke arah suara. Tentu saja pandang mat mereka tertuju ke bawah, karena dari situlah munculnya suara. Hai hai hik, it gan kai ong. Dengar itu, si tengkorak hidup Hek Giamlo juga datang. Bakal ramai sekarang wanita rambut panjang tadi kini tertawa. Si pengemis mat satu juga tertawa dan meludah ke kanan kiri. Bagus, dan kebetulan orang-orang Kunlun berada di sini. Baik sekali. Hayo, Hek Giamlo tengkorak busuk, perlihatkan diri, apakah kau gentar melihat banyak orang Kunlun Pai? Mendengar disebutnya Hek Giamlo, muka Angkun Tojin makin pucat. Ia belum pernah bertemu dengan Hek Giamlo, akan tetapi ia mengenal nama ini yang oleh gurunya disebut sebagai seorang tokoh hitam yang amat keji dan jahat. Malah ada bibit permusuhan dengan Kunlun Pai, yaitu musuh dari mendiang kakek guru Angkun Tojin. Terdengar suara menggereng seperti harimau dari dalam tanah. Tiba-tiba tanah berikut batu berhamburan terbang dan tahu-tahu tanah itu sudah berlebang besar. Dari dalam lubang meluncur cahaya seperti kilat yang terbang ke arah lima orang Tosu Kunlun Pai. Para Tosu ini bukanlah orang-orang sembarangan. Tingkat ilmu silat mereka seperti juga orang-orang Hoasan Pai dan Butong Pai itu, sudah mencapai taraf tinggi sekali. Sekali pandang saja mereka maklum bahwa yang menyambar ini adalah sebuah senjata yang amat tajam dan runcing, yang disusul melesatnya bayangan hitam. Cepat mereka berlima melompat ke belakang, mencabut pedang dan menangkis. Terang-terang-terang terdengar bunyi nyaring. Bunga api berhamburan disusul melayangnya tiga batang pedang, yaitu tiga batang di antara lima pedang yang bertemu dengan senjata berkilauan itu. Kemudian terdengar jerit mengerikan dan peksin tojin, Tosu yang bertahil alat pada hidungnya, telah roboh mandi darah. Dari leher sampai ke perutnya terdapat luka gorsan yang panjang, luka kulit saja akan tetapi amat mengerikan. Apalagi kalau mereka melihat lawan mereka yang kini sudah berdiri di depan mereka, benar-benar mendirikan bulu Roma. Dia seorang yang tubuhnya sedang saja, malah agak kurus. Seluruh badan terbungkus pakaian serba hitam, kecuali sepasang tangan yang kecil kurus. Mukanya adalah muka tengkorak, tulang putih mengerikan dengan dua lubang metri hitam, kepala tengkorak tertutup topi runcing hitam, kedua kakinya memakai sepatu hitam pula. Di tangannya tampak sebuah senjata sabit yang amat tajam dan runcing, agak melengkung. Senjata sabit itu kini bergerak-gerak ke arah tubuh peksin tojin, sekali berkelebat tentu kulit tubuh tosu itu teriris robek. Peksin tojin menggeliat-geliat bergulingan, darah memenuhi tubuh dan mukanya, namun sabit itu terus bergerak, makin lama makin cepat. Empat orang tosu kun lunpai menerjang lagi, yang dua orang termasuk angkun tojin menggunakan pedang, yang dua orang lagi karena pedangnya terlempar, menerjang dengan kepalan. Akan tetapi hebatnya, si tengkorak ini hanya menggerak-gerakan tangan kirinya dan semua serangan itu tertangkis oleh hujung lengan bajunya. Ada pun sabit di tangan kanannya terus bergerak, mengiris airis kulit tubuh peksin tojin sampai coba kecabik. Kekejaman yang mendirikan bulu Roma. Peksin tojin tak dapat mengerang lagi, tubuhnya berkelojotan, lalu diam. Gerakan sabit juga berhenti dan kini sabit itu berkelebatan menghadapi empat orang kun lunpai yang mengeroyoknya. Sementara itu orang-orang butong pai sudah bergerak mengeroyok si kakek pengemis yang melayani tiga orang kosan butong pai ini sambil meludah-ludah dan memaki-maki. Di lain pihak, empat orang hoasan pai juga mengeroyok si wanita rambut panjang yang melayani mereka sambil terkekeh-kekeh genit. Sungguh pertempuran yang amat seru namun tidak seimbang kekuatannya. Seperti tiga ekor harimau buas dikeroyok serombongan kelinci saja. Sabit di tengah tengkorak hidup itu menyambar seperti halilintar dan sebentar saja dua orang tosu kun lunpai sudah menggeletak dengan tubuh terbacok hampir putus menjadi dua potong, sedangkan angkun tojin dan seorang sutenya sudah luka-luka pula. Juga wanita mengerikan yang bernama Siang Emowusinmi, Dewi Rambut Harum, telah menewaskan dua orang hoasan pai dengan cambukan-cambukan rambutnya. Wanita ini hanya berdiri tegak, kepalanya digerak-gerakan dan rambutnya melayang-layang di sekitar tubuhnya, menangkis senjata dan menghantam lawan. Jangan dipandang rendah rambut ini, karena ketika menghantam lawan, rambut halus dan berbau harum itu seakan-akan telah berubah menjadi kawat baja yang amat kuat. Itgan Kai Ong, Raja Pengemis Matu Satu, meludah-ludah dan memaki-maki. Ludahnya membuat buta seorang lawan yang terus kepalanya ditusuk tongkat sehingga mati seketika. Leng Lohosyo mengerahkan seluruh ilmu pedang butong Kiam Hoat, namun sama sekali tak berdaya menghadapi sinar tongkat kakek itu. Mereka semua maklum bahwa kalau dilanjutkan, mereka semua pasti akan tewas. Seperti ada yang memberi komando, Angkun Tojin, Kok Bin Chu, dan Leng Lohosyo melompat pergi meninggalkan para sutenya yang sudah tewas. Mereka pun menderita luka-luka berat. Hahaha Hoho, Siang Emu Sinni, Hek Giam Lo, biarkan mereka pergi untuk memberitahu kepada partai masing-masing. Tak usah kau ngoceh, Pengemis Picak Siang Emu Sinni mencibirkan bibirnya yang merah sambil mengebut-ngebutkan rambutnya yang panjang dengan cermat. Kalau aku mau, apakah kau kira tua bangka Hoasan itu bisa pergi hidup-hidup? Hoho, bagaimana, Hek Giam Lo, puas kau hari ini dapat membunuh empat orang tokoh kunlun pengemis itu berpaling kepada si pengkorak? Aku datang ke Taisan bukan untuk itu, Hek Giam Lo si pengkorak hidup menjawab pendek. Hei Hek, untuk apa lagi kalau bukan untuk minta sesuatu dari Bu Kek Sian Su? Iih, Hek Giam Lo, sejak kapan kau ikut-ikut menjadi pengemis seperti pengemis Picak Ini Siang Emu Sinni mengecek? Akan tetapi Hek Giam Lo tidak menjawab, hanya mendengus marah. Hoho, setan cilik, lidahmu benar-benar lemas. Bibirmu halus mengandung madu, tapi ludahmu seperti berotowali dan merica. Kau sendiri datang pada permulaan musim semi, apakah akan memberi selamat panjang umur kepada setan gunung? Hoho, kau sendiri juga akan mengemis ilmu, bukan? Cih, mulutmu bau busuk, pengemis kotor. Aku mendengar bahwa Bu Kek Sian Su akan muncul di dunia. Aku hendak melihat apakah dia dapat menghadapi rambutku, kalau dapat, baru aku mau mengangkatnya sebagai guru, bukan mengemis seperti kau. Haha, silat lidah. Menjadi murid dan mengemis ilmu, apa bedanya? Malu-malu kucing segala, Cuhit Gankai Ong meludah ke dekat kakinya dan batu di dekatnya berlubang oleh ludah itu. Bukankah begitu, Hek Giam Lo? Si tengkorak hidup tidak menjawab, tidak mengangguk atau menggeleng hanya mengeluarkan suara, Huh, ih, menyebalkan si tengkorak busuk ini. Apa mendadak menjadi bisu? Apakah ingin menyembunyikan suara seperti bertahun-tahun ia menyembunyikan mukanya? Wah, alangkah inginku merenggut lepas kedok tengkorak itu dan melihat apakah dia laki-laki atau wanita, kalau laki-laki tampan atau buruk, muda atau tua. Hem, tengkorak hidup itu mundur selangkah, mukanya menghadap siang emosin nih dan senjata sabitnya yang mengerikan itu diangkat ke atas, agaknya siap bertempur. Cuhit Gankai Ong berjingkrak-jingkrak tertawa dan bertepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus. Aku pun mempunyai keinginan yang amat sangat, yaitu melihat kalian bertempur mengadu ilmu. Alangkah akan ramainya, entah siapa yang hanya bernama kosong belaka. Siang emosin nih atau kahak diam lo. Hayo, mulailah. Sejenak siang emosin nih ragu-ragu, kepalanya sudah tegang, agaknya ia hendak menggerakkan rambutnya menerjang. Akan tetapi matanya melirik ke arah pengemis tua itu, lalu tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh. Hai hai hik, pengemis tua berbusuk, kau hendak akali kami berdua, ya? Kau mengadu kami, biar keduanya mampus atau payah, baru kau turun tangan dan dapat memonopoli atas ilmu-ilmu dari Bukek Siansu. Begitukah? Akal bulus. Kalian mau saling gempur atau saling cinta, apa sangkut prautnya dengan aku? Habis, kau mau apa kakek itu merengut kesal? Kita bertiga harus menentukan siapa paling unggul, dialah yang berhak menemui Bukek Siansu. Yang kalah dinyatakan tidak berharga dan harus minggat. Setuju jawab Petgan Kai Ong. Kau bagaimana tanyanya kepada Hek Giamblo? Yang ditanya hanya mengangguk, tetap berdiri memasang kuda-kuda, sikapnya amat bercuriga dan tidak percaya kepada dua orang di depannya itu. Tiga orang sakti itu berdiri memasang kuda-kuda, saling pandang dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka seakan-akan tiga ekor harimau yang siap menanti datangnya terjangan lawan, tegang sampai ke bulu-bulunya, akan tetapi terlalu hati-hati untuk bergerak lebih dahulu karena maklum bahwa lawan amatlah hebat, siapa terlena da akan sirna. Tiba-tiba siang emos ini melengking tinggi dan rambutnya bergerak seperti sinar hitam menyambar ke arah Hek Giamblo. Hanya satu atau dua detik selisihnya dengan gerakan It Gan Kai Ong yang menggunakan tongkat menyerang wanita ini, dan gerakan Hek Giamblo yang menggunakan sabit menerjang It Gan Kai Ong. Sekaligus tiga orang itu telah menyerang dan diserang. Sekaligus pula mereka mendengus nyaring dan mengelak dengan lompatan kilat ke samping. Kini mereka berdiri lagi membentuk segitiga, memasang kuda-kuda dan tidak bergerak. Suara disingan senjata mereka yang menyambar tadi masih terdengar gemanya, mengaung dari dalam jurang di dekat situ. Amat tegang seluruh aurat syaraf ketiga orang itu, mereka sudah bersiap untuk melakukan terjangan atau menghadapi serangan lagi. Akan tetapi tiba-tiba wajah mereka bergerak dan perhatian mereka tertarik oleh bunyi suling yang amat luar biasa. Sesaat bunyi suling itu semerdu kicau burung di waktu pagi hari menyongsong munculnya seng matahari, akan tetapi pada saat lain terdengar seakan-akan halilintar menyambar-nyambar mebelah gunung, pada detik ini terdengar gembira seperti suara bida dari tertawa merdu, pada lain detik seperti tangis wanita yang ditinggal mati suaminya. Tunda dulu urusan kita, kata Hitgan Kai Ong. Kita lihat siapa yang datang, sambung siang emosin ini mengangguk. Hek diam loh hanya mengangguk dan menurunkan sabitnya. Makin lama suara suling terdengar makin nyaring, seolah-olah penyelingnya berjalan perlahan mendekati tempat itu. Tiga orang sakti ini menjadi tegang hatinya, mereka menduga-duga. Nama besar bukek siang su yang dipuja-puja seluruh tokoh Kang Ong sudah banyak kali mereka dengar, namun selama hidup mereka belum pernah melihat orangnya. Apakah kakek sakti itu yang muncul sekarang sambil meniup suling? Tak lama kemudian munculah si peniup suling dari balik batu besar, berjalan dengan tenang perlahan menuju ke puncak sambil meniup suling yang dipegang dengan kedua tangannya. Suling itu berkilauan tertimpa matahari dan mudah diduga bahwa benda ini terbuat daripada emas murni. Peniupnya seorang laki-laki tinggi tegap, tampan dan gagah, berusia antara 30 tahun. Pakaiannya seperti pakaian seorang pelajar, dengan ikat pinggang sutera dan tali penutup kepala melamai panjang. Pakaian orang ini hanya bentuknya saja seperti pakaian pelajar, juga topinya, akan tetapi warna sepatu, pakaian, dan topinya hitam, kecuali ikat pinggang dan pinggiran jubah yang berwarna kuning. Di bagian dada bajunya yang hitam itu tampak kelukisan sebuah suling emas di atas dasar bulatan merah muda seperti bulan purnama. Iihah, gantengnya siang emos ini memuji, matanya memandang penuh gairah kepada wajah yang tampan itu. Inikah orangnya yang memakai nama suling emasid gankai ong berkata perlahan seperti pada diri sendiri. Adapun hek giam loh hanya mengeluarkan suara mendengus marah. Sementara itu laki-laki muda bersuling itu sudah melihat adanya tiga orang aneh di puncak, juga adanya mayat-mayat berserakan di sekitar tempat itu. Suara sulingnya berhenti, benda itu ia selipkan pada ikat pinggang dan kedua kakinya melangkah lebar dan cepat ke tempat itu. Keningnya berkerut, sepasang alis yang tebal hitam itu seakan-akan bersambung menjadi satu. Keji sekali ia bersungut-sungut tanpa mempedulikan tiga orang itu. Kami yang membunuh mereka. Kau mau membela ejek it gankai ong menantang. Pemuda itu tersenyum, menoleh kepada pengemis matu satu dan berkata dengan suara tenang berwibawa, kalian membunuh orang, tidak ada sangkut prautnya dengan aku, aku tidak peduli, bukan urusanku. Akan tetapi andai kata tadi aku berada di sini, jangan harap kalian mengumbar kekejaman sesuka hati. Setelah berkata demikian orang ini lalu menghampiri Hek Giamlo, memandang sejenak dan berkata, Kau Hek Giamlo, bukan? Beri pinjam senjatamu sebentar, aku hendak mengubur mayat-mayat itu. Hek Giamlo mendengus dan melangkah mundur, sabitnya ia angkat ke atas kepala, siap menerjang. Orang muda itu tertawa mengejek, Kau takut aku melarikan senjatamu itu? Haha, aku seringkali mendengar bahwa manusia iblis Hek Giamlo memiliki kepandayan yang amat tinggi, kiranya ia hanya mengandalkan nyawanya kepada sebatang sabit, maka takut kehilangan senjatanya. Hek Giamlo, sulingku ini dari emas, jauh lebih berharga daripada sabitmu, baik harganya maupun kegunaannya. Kalau kau takut aku melarikan sabitmu, biar kau bawa dulu sulingku ini. Sebagai seorang tokoh besar dalam dunia persilatan, mana Hek Giamlo mau menyerahkan senjatanya. Senjata yang diandalkan sama harganya dengan nyawa. Ia mendengus kembali, menggelengkan muka tengkoraknya. Pemuda tinggi ganteng itu tersenyum lebar, tapi sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam. Terimalah ini serunya dan suling di tangan kanannya itu tiba-tiba meluncur seperti halilintar menyambar ke arah leher kiri Hek Giamlo. Serangan ini cepat bukan main, juga tidak terduga karena gerakan suling itu dilihat dari depan seperti memutar, ujungnya membentuk lingkaran yang tidak dapat diterka kemana akan mencari sasaran. Tiba-tiba Hek Giamlo melihat ujung suling sudah hampir menempeluh hatinya. Namun ia memang lihai sekali. Sambil mengeluarkan suara gerengan seperti setan, tangan kirinya menyambar dari samping menangkap suling itu dan mendorong ke kanan agar meleset daripada ulu hatinya, bagian yang berbahaya itu. Alangkah herannya ketika ia merasa betapa suling itu dengan mudah dapat ia renggut, malah agaknya dilepaskan oleh pemiliknya. Ia menduga akan adanya tipuan, akan tetapi terlambat karena pada saat itu datang tenaga yang amat keras merampas sabitnya. Ia masih berusaha mempertahankan dengan tangan kanan, namun tiba-tiba suling di tangan kirinya itu bergerak hendak menusuk dadanya kembali. Terpaksa ia mengalihkan perhatian dan tenaganya ke tangan kiri yang mencengkeram suling, berusaha merampas suling untuk menyelamatkan diri. Lebih penting menyelamatkan diri dari ancaman suling, baru kemudian berusaha merampas kembali senjatanya. Pemuda itu tertawa sambil melompat mundur, sabit panjang sudah berada di tangannya. Hek diam lo, terima kasih atas kebaikanmu. Hanya sebentar aku pinjam sabitmu, kalau sudah selesai akan ku kembalikan. Setelah berkata demikian, pemuda aneh ini lalu melirik ke kanan kiri beberapa lama, kemudian tiba-tiba ia meloncat ke kiri, sekali loncatan tubuhnya melayang lebih 10 meter jauhnya. Kiranya ia memilih tanah yang lunak dibalik sebuah batu besar. Sabit di tangannya bergerak dan tampak sinar berkilauan ketika dengan cepatnya ia menggali tanah dengan sabit itu. Heh, kau tentu si muda sombong yang memakai nama Kim Xiaoweng, pendekar suling emas terdengar suara seraksi muka tengkorak. Kembalikan senjataku. Suling emas tidak menjawab, melainkan menggali terus dengan cepat sekali sehingga sebentar saja di depannya telah tergali sebuah lubang besar. Namun ia masih menggali terus dengan cepat. Sinar hitam yang lembut bergulung meluncur ke arah punggungnya. Sinar hitam ini datang dari Hak Giamlo yang melepas senjata rahasianya yang disebut Hek Intok Siam, jarum beracun awan hitam. Begitu hebat racun jarum-jarum yang jumlahnya 7 batang ini sehingga mengeluarkan uap hitam seakan-akan awan yang membungkusnya ketika benda-benda kecil ini meluncur mencari korban. Melihat Hek Giamlo mempergunakan ilmunya melepas jarum, Siang Emou Sinmi dan Itgan Kai Ong terkejut. Mereka berdua sudah mengenal baik hebatnya jarum-jarum itu. Sekarang suling emas yang ternyata hanya seorang pemuda masih hijau diserang dari belakang dan pemuda itu asik bekerja menggali tanah, mana dapat ia menyelamatkan diri? Suling emas menggali dengan gerakan cepat dan aneh. Bukan hanya tangan kanan yang memegang sabit saja yang bergerak, malah semua tubuhnya ikut bergerak. Seorang petani akan mencertawakannya karena keria mencangkul tanah menggunakan sabit amatlah lucu, meloncat ke sana kemari, bergoyang-goyang dan terhuyung-huyung. Akan tetapi kalau melihat hasil galian di depannya, orang akan bengong terlongong. Sepuluh orang tukang cangkul bekerja sama dengan cangkul yang baik sekalipun belum tentu akan dapat menggali lubang sedemikian besar dalam waktu demikian cepatnya. Sekarang tiga orang sakti itu yang menjadi kagum. Tanpa menoles suling emas masih tetap bekerja dan ketika gulungan awan hitam yang membungkus jarum-jarum beracun itu menghampirinya dan berpencar mengarah tujuh bagian jalan darah terpenting, ia masih saja bergerak-gerak menggali lubang. Namun kini di antara berkelebatnya sinar sabit yang putih, tampak bergulung-gulung sinar kebiruan yang mengeluarkan angin keras. Mendadak awan hitam itu membalik sampai tiga kaki jauhnya, Hek Giamwo mengeluarkan suara geraman hebat dan awan hitam itu mendesak maju lagi, si muka tengkorak berdiri setengah berjongkok, kedua tangannya dilonjorkan ke depan dan ia mengerahkan tenaga singkangnya untuk memberi dorongan kepada senjata rahasianya. Suling emas menunda gerakannya menggali. Ia pun membalik dan kiranya di tangan kirinya terdapat sebuah kipas biru yang terdapat lukisan indah. Ia mengipaskan benda itu ke depan sambil berseru. Hek Giamwo, aku terima tantanganmu, akan tetapi tunggulah sebentar sampai selesai pekerjaanku. Ia mengebutkan lagi kipasnya dan sekali lagi awan hitam yang sudah mendesak maju itu terpental mundur sampai lima kaki jauhnya. Tanpa mempedulikan Hek Giamwo yang terpaksa menerima kembali jarum-jarumnya itu, suling emas berloncatan ke sana kemari dan tampaklah mayat-mayat yang berserakan itu satu demi satu melayang masuk ke dalam lubang besar yang digalinya tadi. Pemandangan yang amat mengerikan. Mayat-mayat itu seakan-akan hidup kembali dan terbang seperti setan-setan penasaran. Padahal suling emas hanya menggunakan ujung sabit untuk mencongkel mayat-mayat itu. Dalam waktu pendek saja sebelas buah mayat itu sudah terbang semua ke dalam lubang. Suling emas lalu mengurut lubang dengan tanah galian. Begitu cepat ia melakukan pekerjaan ini sehingga waktu untuk menggali dan mengubur ini tidak lebih daripada sepuluh menit saja. Hahaha, suling emas namanya menyundul langit. Kiranya hanya seorang bocah ingusan yang tak tahan melihat mayat-mayat berserakan. Hahaha, Itgan Kai Ong tertawa mengejek. Itgan Kai Ong, terimalah salamku. Tak ku sangka di puncak taisan ini akan bertemu dengan seorang raja, sungguh menyenangkan, jawab suling emas. Tampan sekali. Ganteng, dan jejak katulan. Hebat. Suling emas, mari pergi bersama saya. Suara siang emas ini amat manis dan berdu, senyumnya memikat dan kerling matanya menyambar. Pemuda biasa saja kiranya akan runtuh kalbunya dan bobol pertahanannya kalau menghadapi senyum dan kerling yang memabukan ini. Memang siang emos ini memiliki kecantikan yang luar biasa, keharuman rambut yang memabukan, dan ada sesuatu yang mujijat, hawa kekuatan yang tidak sewajarnya keluar dari tubuhnya. Suling emas menjadi merah mukanya ketika ia mengangguk dan membungkuk sebagai tanda hormat. Siang emos ini, terima kasih. Kulihat di antara mayat-mayat itu terdapat seorang muda yang sudah kasedot habis isi tulang belakangnya, apakah kau masih juga belum kenyang? Siang emos ini hanya terkekeh-kekeh mendengar rejekan ini. Ada punit gankai ong lalu menegur, Kim Siaw, Suling emas, kau yang masih begini muda, bagaimana berani lancang menyebut nama kami? Bagaimana kau bisa mengenal bahwa akuit dan kai ong? Suling emas tertawa. Banyak raja di dunia ini, akan tetapi yang suka memakai pakaian tambalan, hanyalah raja pengemis. Di antara banyak raja pengemis yang terkenal, memang ada beberapa orang di antaranya yang buta kedua matanya, akan tetapi yang picak sebelah hanyalah hit gan kai ong. Siang emos ini makin keras kekeh tawanya, bahkan si muka tengkorak yang pendiam juga terbatuk-batuk menahan tawa. Hit gan kai ong mencak-mencak saking marahnya. Bocah sombong, berani kau mempermainkan aku? Hayo kesinilah, boleh kita adu kepandayan. Nanti dulu, kai ong. Biarlah dia mencoba kelihayan rambutku. Kalau dia bisa mengatasi rambutku, tak perlu aku mencium dan menggiginya, hai hai hiks yang emosin nih melangkah maju. Akan tetapi suling emas tidak mempedulikan mereka berdua. Langsung ia menghampiri Hek Giamlo, menyerahkan senjata sabit. Ini senjatamu, Hek Giamlo, dan terima kasih. Hek Giamlo mengulur tangan kiri menangkap gagang sabitnya, akan tetapi suling emas tidak melepaskannya. Sambil tersenyum pemuda ini mengulur tangan kiri pula ke arah sulingnya yang masih dipegang oleh Hek Giamlo, kemudian menyambar suling itu. Keduanya kini berdiri berhadapan dengan kedua tangan memegang kedua macam senjata, tidak saling dilepas. Sejenak mereka berpandangan, ragu-ragu berada di pihak Hek Giamlo, akan tetapi kemudian ia mengendorkan pegangannya pada suling. Suling emas juga melepaskan sabit dan menarik suling sehingga di lain saat kedua orang itu sudah saling bertukar senjata. Hek Giamlo yang masih marah dan penasaran sudah mengangkat sabit, siap menyerang. Akan tetapi ia kalah dulu oleh siang emo sini yang sudah melompat ke depan suling emas dan sambil terkepeh wanita ini menggerakkan rambutnya yang mengeluarkan bunyi bersuitan seperti seratus cambuk menerjang suling emas. Bau yang harum semerbak memabukan menusuk hidung. Suling emas cepat mengerahkan sinkang dan melompat ke belakang, sulingnya menyempok ke depan dibarungi kipasnya dikebutkan. Terdengar suara nyaring ketika suling emas itu bertemu dengan gumpalan rambut yang paling tebal, sedangkan kipas yang bergerak kuat itu meniup balik rambut panjang yang tadi menerjang maju seperti hidup. Baik suling emas maupun siang emo sini masing-masing melangkah mundur tiga tindak dan saling pandang dengan kagum. Malah siang emo sini kelihatan kaget. Tak disangkanya bahwa pemuda ganteng ini demikian kuat dan lihai. Kulit kepalanya sampai terasa pedas dan panas karena akar rambutnya terguncang keras. Di lain pihak suling emas juga maklum bahwa wanita ini benar-benar luar biasa seperti yang sudah lama ia dengar. Kipas dan sulingnya tergetar hebat dan ia sampai melirik kepada dua senjatanya itu untuk melihat apakah kipas dan suling tidak menjadi rusak. Siang emo sini, jangan kau lancang. Karena dia tadi menghinaku, akulah yang berhak menantangnya. Eh, suling emas bocah sombong, beranikah kau menghadapi ku Hek Giamlo sudah melangkah maju lagi, tangan kirinya merogoh saku. Suling emas melintangkan suling di depan dada dan kipasnya diangkat ke atas kepala. Ia tersenyum tenang. Aku mendaki puncak taisan dengan perasaan aman dan damai, dengan pikiran gembira dan bersih daripada permusuhan dengan siapapun juga. Aku tidak menghendaki permusuhan di tempat yang indah dan sejuk ini. Akan tetapi kalau ada yang menantangku, biarpun aku ogah melayani, namun suling dan kipasku harus menjaga nama dan kehormatan. Jadi Hek Giamlo berseru keras. Tangan kirinya keluar dan begitu tangan kiri itu bergerak-gerak, 13 batang pedang pendek yang seperti disulap keluar dari jubah hitamnya itu telah menancap di atas tanah, membentuk lingkaran. Lingkaran itu terdiri dari 10 batang pedang yang berdiri berjajar, di tengah-tengah lingkaran tertancap 3 batang pedang yang bentuknya segitiga. Sambil menggereng keras tubuh Hek Giamlo melayang ke tengah lingkaran dan tahu-tahu ia sudah berdiri dengan sebelah kaki menginjak gagang pedang. Pedang itu kecil saja, dapat dibayangkan betapa tinggi ginkang, ilmu meringankan tubuh, harus dibutuhkan untuk dapat berdiri di atas gagangnya. Pedang bergoyang-goyang, namun tubuh Hek Giamlo tetap tegak tak bergerak, sabitnya diangkat di atas kepala. Bagus, boleh kulayani kau main-main sebentar Hek Giamlo seru suling emas dan seperti seekor burung garuda melayang, tubuhnya yang tinggi tegak itu meloncat ke tengah lingkaran, kaki kanannya menginjak gagang sebuah pedang lain. Hek Giamlo menyambut kedatangan lawannya dengan suara ketawa aneh menyeramkan, sabitnya bergerak dan menyambar seperti kilat putih, memancung ke arah leher suling emas. Namun, lawannya bukanlah orang sembarangan. Sedikit berjongkok saja sabit itu sudah lewat di atas kepala dan sekali menggerakkan kedua tangan, kipas di tangan kiri yang terbuka itu mengebut ke arah muka tengkorat sedangkan suling disodokan ke arah lambung. Sekaligus suling emas telah menyerang hebat dengan gerakan yang kelihatan lambat, namun tidak mengeluarkan suara dan sukar diduga ke mana arah dan sasarannya. Hek Giamlo mendengus pendek, sabitnya terayun membentuk lingkaran di depan lambung menangkis suling, tubuhnya meloncat ke belakang menginjak gagang pedang lain yang merupakan pagar. Hek Giamlo, aku tahu ilmu silatmu hebat, setiap gerakan mengarah nyawa. Tapi adu ilmu ini hanya untuk saling kenal, bukan? Siapa turun dari pedang berarti sudah mengalah. Cerwet Hek Giamlo mendengus dan sabitnya menyambar lagi, kini berturut-turut dan bertuli-tuli menyerang dari segala jurusan, diputar-putar sampai lenyap bentuk sabitnya, berubah menjadi sebelum sinar putih menyilaukan mata. Suling emas terpaksa melayani desakan yang merupakan cakar-cakar maut mengancam nyawa ini. Dengan lincah tubuhnya bergerak cepat, lenyap berubah menjadi bayangan hitam, sulingnya membalas dengan serangan ke arah kaki, kipasnya mengancam kepala dan menyampok sabit. Terpaksa Hek Giamlo kini yang harus berloncatan mengelilingi patok-patok pedang itu, karena agaknya suling emas berusaha keras untuk memaksa ia turun dari patok dengan penyerangan yang selalu ditujukan kepada kakinya yang menginjak gagang pedang. Tengkorak busuk, serahkan si ganteng kepada kus yang emos ini memekik dan wanita ini pun sudah meloncat ke atas gagang pedang. Dari belakang rambutnya menyambar ke arah leher suling emas untuk mencekitnya. Agaknya wanita ini merasa khawatir kalau-kalau jejaka tampan yang hendak dijadikan korbannya itu tewas oleh Hek Giamlo yang amat lihai. Namun suling emas biarpun masih muda, ternyata memiliki kegesitan yang mengagumkan. Begitu rambut siang emos ini menyambar, tubuhnya sudah melayang ke kiri, kipasnya mengebut muka Hek Giamlo dan sulingnya dari bawah menotok dada siang emos ini. Ih, kau mau membunuhku wanita itu memekik sambil mengelap cepat. Kau tidak suka kepadaku? Apa ada wanita yang lebih cantik daripada aku? Kalau perlu, apa salahnya membunuhmu? Kau pun menghendaki nyawaku, jawab suling emas sambil menerjang lagi, sekaligus menghadapi dua orang lawan yang sakti itu. Wah-wah, sungguh memalukan sekali. Piantil Yokoi, enam setan dunia, sudah terkenal sebagai enam tokoh tak terkalahkan di dunia. Masa dua di antaranya sekarang tak dapat mengalahkan seorang bocah hijau? Kalau aku tidak turun tangan membasminya, bisa tercemar nama besar Tiantil Yokoiit Gankai Ongsi Raja Pengemis Matus satu melompat dan tongkatnya menyambar. Hebat gerakannya dan pedang yang diinjaknya sama sekali tidak bergerak, menandakan bahwa ginkang yang dimilikinya amat tinggi tingkatnya. Suling emas mengeluh dalam hatinya. Kalau menghadapi mereka di atas tanah yang keras, biarpun tidak berani ia mengharapkan kemenangan, namun ia dapat menjaga diri jauh lebih baik daripada kalau bertempur di keroyok tiga di atas patok-patok pedang ini. Ia berusaha mainkan suling dan kipasnya sebaik mungkin, menutup diri dengan pertahanan sekokoh benteng baja, dan mencari kesempatan merobohkan lawannya seorang demi seorang. Namun ia harus akui kehebatan tiga orang tokoh yang selama hidupnya baru kali ini ia lihat. Belum 20 jurus ia sudah terdesak hebat.